Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh chnitt wollen Sпервых inta Saya會问我 Alam yakta' biqawnihi haqiqatahu huwal haq Awa haqiqatihi gairuh Apa sih? Bawa adik ke sana ya? Hallahu an yakula anal haq fi wujudi Pertanyaan ini Mereka bertanya kepadaku Apabila seorang hamba itu bodoh Tidak tahu hakikat dirinya Dan har Bingung ya Dia tidak tahu lah Falam yakta' biqawni haqiqatihi huwal haq Dia tidak pasti Bahkan hakikatnya adalah hak Atau bukan hak Hamba tidak tahu apakah Hakikat dia itu adalah hak Atau bukan Apakah boleh dia mengatakan Anal haq fi wujud Saya adalah hak Di dalam wujud saya Artinya boleh gak mengatakan Anal haq Anallah Dalam keadaan tidak tahu hakikatnya Seolah-olah Pertanyaan ini Jin seolah-olah mengatakan Orang yang tahu Hakikatnya itu adalah hak Maka boleh Mengatakan Anal haq Maka pertanyaannya Kalau dia tidak tahu Apakah boleh mengatakan Anal haq Pajab tuhum Maka aku menjawab La yajuz Tidak boleh Zalika yang demikian itu Lihat hadin Kepada siapapun Walau wirtafaat Turut batuh Fit takrib Lilhaq Fit takrib Walaupun pangkatnya tinggi Dalam dekat kepada Allah Tidak boleh Bukan hanya Orang yang tidak tahu saja Yang tinggi pun Pakatnya tidak boleh Itu sebab Orang supi yang mengatakan Anal haq Itu dalam keadaan Motor Yang terpaksa Wallilhaqita'a Yaqula Allah saja yang boleh Mengatakan Masamma ghayri Disana tidak ada selain ku Wa antumma'adamun Dan kamu tidak ada Walilhaqita'ala An yakul Masamma ghayri Wa antum'adamun Pihal Kaunikum wujudah Kamu tidak ada Dalam keadaan Kamu ada Lianni'ala Kuli syai'in qadir Karena aku Qadir Terhadap segala sesuatu Aku bicara Kepada yang tiada Yang ditiadakan Wa an'amahu Wa u'adzibuhu Wa un'imuhu Wa u'adzibuhu Bi hali adami Aku berikan ni'mat Aku siksa Dalam keadaan Tidak ada Wa qad'an syaduhu Mereka berkosidah Ini Kebanyakan Hampir 90% Kosidah ini Dari Putatul Makiyah Ibn Arabi punya Hanta ini Ini pun Ibn Arabi Kalau saya telah Zahir pada sesuatu Maka sesuatu itu Bukan aku Tetapi Selain aku Disana tidak ada Aina zuhur Lalu zuhur itu apa Dimana ada zuhur itu Katanya Kalau aku zahir Kepada sesuatu Maka sesuatu itu Siwana Gheruna Bukan aku Wasiwana Masamma Dan Tidak ada selain Ku disana Aina zuhur Lalu dimana zuhur itu Ana a'inul wujudi Masamma gheri Saya Adalah A'inul wujud Semua yang wujud Itu a'innya saya Wujud itu Wujud itu A'innya saya Ana A'inu Al wujud Masamma gheri Maka Tidak ada wujud Disana selain ku Maksudnya Masamma al wujud Gheri Wa lihada Oleh karena itu Oleh karena itu Saya adalah Tuhan Yang pencemburu Tidak boleh ada Tuhan selain ku Coba-coba ada yang Menganggap Tuhan selain Allah Tersiksa Karena Allah Siksa Itu sebab Jika kita hidup Di dunia ini Tersiksa Karena Masih ada Itikot Ada Anggapan Apalagi Keyakinan Ada Tuhan Selain Allah Maka syirik Itu adalah Tersiksa Kita sakit Tersiksa Kita hidup Dengan musibat Tersiksa Jika Salah Memandang Tuhan Jika ada yang Bisa menyakiti Selain Allah Betul-betul Kita sakit Tersiksa Tapi kalau tidak ada Maka tak sakit Nah cuma Yang Memandang Seperti ini Itu orang yang Syuhud Syuhud Itu yang punya Mahkoman Itu sebab Dia melihat Semua Allah Jadi cakap Semua Allah Itu syuhud Pandangan syuhud Pandangan hakikat Jadi selama Belum syuhud Kita belum bahagia Itu sebab Syuhud Usul Adalah Kebahagiaan Nah disitu Maksudnya La taqul ya abid Innaka inni Ana baqin Wa anta fanin Tuburu Suburu Janganlah Kekatakan Wahai hamba Sungguhnya engkau Dan Aku Aku Ana baqin Saya baqi Dan engkau Panat Subur Halak Hancur Kullun Wakti Waktun Katanya Semua itu hanya Satu saat saja Fa anta khalkun Jadid Berarti Kamu Mashluk baru 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 Itu memang Imam Imam Ibn Arabiya Yang mengertakan Kullun Waktun Lupa Anta khalkun Jadid Kita ini hanya Gambar yang ditampilkan Di layar itu Dan Waktun Dan Setiap saat Baru ditampilkan oleh Negatif Oleh karena itu Kamu itu Hilang Nusur Hilang Nusur Fana Nusur Pana Nusur Pana Pana Kailang Nusur Kain bangkit Bangkit Pana Bangkit Pana Bangkit Pana Bangkit Pana Bangkit Pana Bangkit Secara global Di dunia ada Mati Nanti hidup lagi Padahal Itu Per detik Hidup itu Per detik Wanshadu aida Nakun Wa'ala Naqidi Ida jitama'na Kalau kita Bersatu Maka kita Apa namanya Menjadi Naqid Naqid itu Bertentangan Ada Tidak ada Enak Tak enak Semua Wa'inna'a Kalau kita Berjauhan Nakun Wa'ala Sawah Maka kita Sama Ida jitama'na Nakun Wa'ala 軸 Wa'inna'a Nakun Wa'ala Sawah Kalau kita bersatu Ternyata hanya ada Yang satunya tidak ada Tapi kalau berjauhan Seolah-olah ada Maka orang yang merasa ada itu kena jauh Tapi kalau kita sudah bersatu Baru ada naqib Kita tidak ada Kita bukan ada Bahkan kalau orang sudah dekat Sifat baik pun tak punya Tak ada Wapit tahkik Hakikatnya Bahkan hakikatnya Tidaklah kaun ini Adalah Ainun yang bila syakin siwahu Walasawa Tidak ada selain Allah Bila syakin siwa Kaun ini Allah Tidak ada selain Allah Walasawa apalagi sama Pakul ilmun kirina Sahihun kawuli Amaitum amutala'atil amat Katakanlah kepada orang yang mengingkari Perkataanku benar Tapi kamu tidak tahu Artinya Amaitum amutala'at Kamu tidak melihat Buta kamu dari melihat Al-ama' Bahwa Kita itu Al-ama' Asalnya ama' Amaitum amutala'atil amat Kamu memang tidak melihat Ama' Ama' itu satu Asal yang kita Dikatakan oleh Nabi Asalnya adalah Filama Nabi sendiri Menjawabnya seperti itu Dimana sebelum kita diciptakan Nabi jawabnya filama Ama itu ya Gak tau Yang buta Artinya Di ilmu Allah yang bukan ilmu kita Berarti kita tidak tahu Wa'an Napsin Wa'an Napsin Ada pun Apa namanya Dan tentang diri Tukawinu fihi khalkun Adapun tentang diri Itu diciptakan Diciptakan menjadi makhluk Yang banyak bentuknya Seperti bentuk cermin Memberikan perumpamaan Bahwa jumlah bilangan Makhluk itu seperti Jumlah Bilangan Dan bayangan muncul Dan bayangan muncul dalam cermin Kita berdiri sendiri Lalu ada cermin Satu juta Maka gambar kita ada dalam Satu juta cermin itu Maka kita Bilangannya Hanyalah seperti Bilangan Cermin itu Cuma kalau lemahnya kita Ini kan perumpamaan Banyak Lemahnya kita Kalau kita berdiri Di sejuta cermin Memang Gambar satu Dengan gambar lainnya Macam sama Tapi kekuasaan Tuhan Kalau dari segi Asalnya semua sama Tetapi Jelmaan Satu dengan yang lainnya Mesti tidak sama Itu kekuasaan Tuhan Berbeda Makanya katanya setiap Allah Tajalli Maka majlannya Satu sama lain Itu mesti berbeda Karena kalau ada Sama satu saja Itu bisa jadi Kajian Untuk Meneliti Tuhan Sudah terbaca Tuhan itu Ya Ini pasti begini Nah itu Artinya secara akal Itu tak Tak dapat Imam Ibn Arabi Mengatakan Tak Akal Menilainya dari Kebiasaan Mereka para wali Yang kasab itu Jauh daripada Apa namanya Bentuk kebiasaan itu Katakan seperti Ilmu bilangan Itu kan dari Kebiasaan Musim ada berapa musim Itu kan kebiasaan Sehingga Sehingga boleh Dilihat Hujan Biasanya 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 Seperti itu Ini hujan Ini tidak hujan Ini Itu kelemahan Akal Menetapkan Hukum Atau ilmu Dari Persamaan Itu Dari kebiasaan Itu Mereka Mereka Para wali Allah Sudah Putus Ketergantungannya Pandangannya Dari itu Tidak Murni Allah Itu kan tingkat Tingkat Takwid Taslim Tawakal Ridha Tingkat Sifat itu Yang membuat Dia tidak bergantung Kepada apapun Maka Surah Yang melihatnya Itu berubah Menurut Hukum Yang sabit Pada setiap Yang melihat Nah karena Tadi dikatakan Bahwasannya Apa Makhluk itu Hanyalah Rupa Seperti Maroi Cermin Yang dilihat Maka berarti Surah Surah Orang Yang melihat Gambar Itu Akan Berubah Ya Sabitnya Itu Dari setiap Yang melihat Wa Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Serupa Tidak ada Banding Dan juga Esensinya Tidak ada Syarik Tidak ada Misir Tidak ada Jika kamu mencapai Sir ilmu Rahasia ilmu Rahasia ilmu Artinya Mengetahui Allah Pihi Pada Allah Pakun minhu Ala ilmin Wasunhu Maka jadilah Dia itu Engkau itu Dari Allah Berdasarkan ilmu Dan Jagalah Peliharalah Artinya Kalau orang Sudah Mendapatkan Sir Maka Semua Yang Pengetahuan Dia itu Dari Allah Maka Itu Rahasia Yang Harus Yang Mesti Diperjaga Pergi Pelihara Maka Ketika Kamu mengatakan Lastu Ana Bila Hwa Padiddu Al-Qaul Wata'bir Minhu Ketika Engkau Mengatakan Pamah Ma Kulta Lastu Ana Bila Hwa Ketika Engkau Mengatakan Perkataan Ini Berlawanan Wata'bir Minhu Tapi Ungkapan Itu Adalah Darinya Dari Allah Allah Iza Ma Kulta Inna Na'ta Ainun Pa'en Al-Wahid Al-Mak Kulu Minhu Jika Engkau Katakan Bahasanya Sifat Itulah Sifat Itu Punya Ain Setiap Sifat Ada Ain Setiap Sifat Ada Ain Maka Dimana Sifat Al-Wahid Yang Dipahami Itu Daripada Allah Pa'en Al-Wahid Minhu Al-Mak Kul Iza Hakab Taqauli Ya Qasimi Alim Ta Palam Taqul Man Anta Man Huan Jika Engkau Paham Perkataanku Ya Habibi Ya Qasimi Ya Ya Habibi Maka Engkau Akan Tahu Dan Engkau Tidak Mengatakan Siapa Engkau Siapa Dia Bal Anta Hua Ana Kamu Dia Itu Aku Atau Anta Ana Hua Engkau Aku Itu Dia Ya Ana Anta Hua Allah Wa Anshadu Pidhalik Inna Rijal Waliullah Yani Rijal Allahi Kulluhum Wal Arifina Dan Ya Orang Arif Waman Waman Yab Kho Waman Yab Kho Waman Kho 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 Sesungguh Orang Orang Arifin Dan Orang Yang Bak Waman Yab Kho Waman Ghabara Ini Rasul Rasulullah Rasulullah S.W Penutup Para Rasul Maka'an Nazihah Muqaddasan Amiran Makana Muqayyad Tapi Mutlak Nazih Muqaddas Tapi Amir Makana Suci Tapi Makannya Penuh Muqayyad Tapi Mutlak Terikat Tapi Bebas Nazih Suci Man Kho La Shawkan Yuridu Aini Barang Siapa Yang Berkata Rindu Maka Dia Mengingini Ainku Bi An Yaroha Untuk Melihatnya Pak Jafana Maka Telah Jauh Padaku Jadi Orang Rindu Itu Masih Jauh Ya Karena Kekasih Rindu Itu Kena Jauh Kalau Sudah Dekat Unus Kalau Jauh Rindu Itulah Aku Rindu Mengingini Diriku Untuk Dilihatnya Berarti Dia Dia Jauh Jauh Kalau Itiroh Nak Jumpah Kan Cinta Itu Tidak Kalau Jauh Rindu Kalau Nak Jumpah Itiroh Kalau Udah Jumpah Udah Bersama Maka Unus Yaitu Sifat Cinta Dan Beliau Yang Rindu Itu Jauh Dulu Ibrahim Bin Adham Dia Merasa Tidak Tentram Lalu Dia Mohon Kepada Allah Agar Allah Bagi Tentram Maka Kemudian Dia Mimpi Allah Menjawab Apakah Ada Kekasih Tentram Jika Belum Berjumpa Kekasihnya Maka Dia Merasa Bahagia Di atas Ketidak Tentramannya Karena Apabila Keakhirat Baru Unus Karena Yang dimaksud Tentram Oleh Para Wali Itu Tentram Dari Selain Allah Tak Ada Tak Tak Ada Yang Selain Allah Yang Mengganggu Dia Tak Ada Orang Menghina Mencaci Memaki Semua Sekali Menderitakan Dia Kita Kenapa Kalau Dihina Orang Sakit Karena Kita Memandang Ada Orang Lain Selain Allah Kita Merasa Ada Tapi Kalau Kita Tak Ada Nabi Nabi Dihina Nabi Tak Pernah Menuntut Apa Namanya Apa Kalau Orang Dihina Kemudian Dituntut Untuk Dia Kita Dihina Orang Diburuki Orang Maka Kita Tuntut Orang Itu Agar Memperbagusi Nama Kita Ada Istilah Itu Sampai Kalau Dia Cakap Diramai Orang Maka Dia pun Kena Puji Diramai Orang Ini Dibersihkan Nama Ada Istilah Nabi Tak Pernah Minta Dibersihkan Namanya Caci Dimaki Aina Anamin Kaya Jahul Memang Saya Dimana Darimu Kata Allah Wahai Orang Yang Jahul Sampai Kau Rindu Jika Allah Sudah Nyatakan Semuanya Kepadanya Kepadamu Bagaimana Kamu Rindu Rindu Itu Jauh Maka Dikatakan Unus Orang Orang Awliya Itu Selalu Unus Kalau Masihat Baru Rindu Kalau Dia Lupa Allah Terus Dia Merindui Agar Allah Bagi Lagi Ingat Memang Akal Dan Masa Tidak Dapat Menyaksikan Bagaimana Apa Namanya Engkau Akan Melihat Jalalku Pada Ain Sedangkan Dia Melihat Saak Apa Saak Petir Guntur Kilat Saak Man Ra'ana Orang Yang Melihat Lalu Orang Yang Rindu Ingin Melihat Ingin Melihat Ain Allah Berarti Dia Jauh Apakah Allah Jauh Dari Kita Kata Allah Apakah Aku Jauh Darimu Karena Tidak Ada Artinya Tidak Ada Masa Dan Pikir Untuk Dapat Dilihat Dan Bagaimana Engkau Dapat Melihat Ain Ku Sedangkan Orang Yang Telah Melihat Ku Itu Seperti Melihat Petir Ini Imam Sharoni Yang Mengupamakan Di Setiap Kitab-kitab Melihat Allah Itu Seperti Melihat Kilat Matahari Petir Kilat Yang Menyambar Serat Nah Itu Persoalan Yang Keempat Jadi Tidak Boleh Orang Dalam Keadaan Apapun Mengatakan Anal Allah Anal Hak Apalagi Pertanyaannya Orang Yang Tidak Tahu Artinya Bahwa Perkataan Seorang Wali Keluar Dari Suhud Semuanya Maka Kita Tidak Boleh Menirunya As-sualul Khamis Wasaaluni An idraqil Hakki Ta'ala Lima Kana Layudraq Bi Iqamatil Adillah Pertanyaan Jin Tentang Memahami Allah Kenapa Allah Tidak Dapat Dipahami Dicapai Dengan Iqamatul Adillah Dengan Dalil Apakah Orang Boleh Paham Memahami Allah Dengan Dalil Akli Dan Dalil Nakli Misalnya Orang Menjadikan Dalil Mukhdas Itu Adalah Dalil Untuk Allah Tetapi Allah Dalil Idraq Sesuai Dengan Bukan Sesuai Dengan Allah Dengan Kata Lain Allah Tajalikan Ma'rifat Kepada Dia Sesuai Dengan Dia Bukan Sesuai Dengan Allah La Bila Bukan Sesuai Dengan Allah Maka Tidak Ada Dalil Apapun Maka Tadi Surah Allah Majalah Allah Tidak Sama Terbaca Oleh Akal Sehingga Dijadikan Variable Untuk Jadi Kaidah Ilmiah Tidak Ada Jadi Orang Mengenal Allah Itu Kena Allah Beri Ilmu Allah Ini Umpama Kekasih Kenapa Orang Sayang Dengan Kekasihnya Karena Kekasihnya Itu Meminjamkan Mata Untuk Melihat Dirinya Dengan Matanya Begitu Juga Kita Melihat Allah Itu Dengan Rukyah Allah A'arat Hu Torban A'arat Perempuan Perempuan Ini sebetulnya Siir Siir Sair Tentang Kekasih Dengan Pencinta Dia Meminjamkan Kepadanya Mata Pandangan Yang Ia Melihat Kekasihnya Dengan Mata Itu Maka Yang Melihat Kepadanya Itu Matanya Kenapa Kita Sayang Dengan Kekasih Kita Karena Kita Memandang Dengan Mata Dia Bukan Dengan Mata Kita Cobakan Cintanya Sudah Kita Kembalikan Terus Kita Mengata Maka Lampir Kamu Tapi Kalau Masih Cinta Allah B'am Itulah Konsep Cinta Orang Supi Bicara Cinta Bahwa Kita Mencintai Kekasih Dengan Cintanya Orang Yang Sedang Bercinta Pun Tidak Tahu Itu Hakikat Cinta Maka Orang Orang Sufi Yang Cinta Mabok Kepada Allah Itu Terus Melantunkan Siir Siir Menceritakan Tetang Cinta Kesimpulannya Seperti Itu Aku Mencintaimu Dengan Cintamu Agar Aku Dapat Memenuhi Keinginanmu Engkau Pinjamkan Mataku Untuk Memandangmu Yang Melihatmu Adalah Matamu Bukan Mataku Katanya Tawah Tawahad Rabbaka La Ankaspi Burhani Fikrun Fawihdatuhu La Takbal La Takbal Thani Wa Kullu Man Ya Bal Thani Pamut Tasaf Bi Hukmihi Bijyadatin Wa Nuksani Telah Mentauhidkan Kepada Tuhan Bukan Karena Tersingkap Burhan Pemikiran Pemikiran Itu Maka Keesaan Allah Tak Menerima Dua Tawahad Tawahad Rabbaka La Ankaspi Burhani Fikrun Pawahad Pawihdatuhu La Takbal Thani Esakan Allah Bukan Karena Tersingkap Burhan Pikirkan Karena Keesaan Allah Itu Tidak Menderima Dua Allah Esa Dan Tidak Dapat Dipendang Dua Keesaan Esa Esa itu Tak ada Duanya Kalau Ada Duanya Berarti Satu Allah Esa Setiap Yang Menerima Dua Maka Hukumnya Disipati Ziyadah Wa Allah Allah Kamil Ya Artinya Kurang Lebih Ya Ya Bani Ya Uqdahu Ala Dalili Lakad Jahilta Aina Asasul Uqdi Ya Bani Wahai orang yang Membangun Akidahnya Di atas Dalil Kamu Bodoh Emang Asasnya Akidah Itu Apa Wahai Yang Membangun Tauhidnya Allah Tauhid Mertaba Kita Ini Dari Bi'il Allah Bi'il Dari Sifat Sifat Dari Zan Maka Antara Kita Dengan Allah Ya Itu Antara Apa Namanya Suratul Hak Ya Dengan Hakikat Surah Sudah Karena Hak Itu Akan Bertentangan Dari Sisi Ilah Lain Minjani Minjani Bin Sani Kalau Tidak Dengan Cara Itu Maka Tetap Allah Tidak Akan Sama Yang Engkau Pandang Penutut Ilmu Tidak Akan Memahami Zatku Dengan Dalil Karena Itu Adalah Mustahil Maka Engkau Melihat Alam Itu Melihatku Dan Segala Sesuatu Wayaroni Ubdi Dan Dia melihatku Maka Aku akan Ubdi Ubdi Itu Yani Uzhiru Halan Pahalam Hal Demi Hal Kalau Dia melihatku Maka Aku Berarti Aku Jahirkan Aku Tunjukkan Kepadanya Hal Demi Hal Payaron Nafsahu Wala Zasiwah Allah Melihat Dirinya Dan Tidak Ada Selainnya Wal Wal Huda Layakun Nukat Dolalah Dan Petunjuk Hidah Bukan Sesat Kalau memang Allah Yang memberikan Dia melihat Allah Itu Hidayah Dan Tidak Akan Sesat Tapi Dengan Dalil Kena Dia melihat Alam Itu Melihat Allah Dalam Segala Sesuatu Dan Apabila Dia melihatku Adalah Kena Aku Tunjukkan Kepadanya Hal Demi Hal Bukan Berarti Kaun Itu Yang Menjadi Dalil Allah Tidak Tetapi Mereka Mengatakan Allah Yang Menjadi Dalil Kaun Karena Gambar Yang Dilayar Ini Gambar Ini Itu Merupakan Apa Namanya Berasal Dari Projektor Ini Maka Projektor Inilah Yang Menjadi Dari Adanya Sehingga Kita Membaca Ini Membaca Allah Membaca Alam Membaca Allah As As Soal Khaq Sabis Was Aluni Limakanal Jismu Layar Ruh Ma'annahu Qa'imun Biha Wahu Akrabu Ilahi Min Kuli Syai Kenapa Jisim Tubuh Kita Ini Tidak Tidak Melihat Ruh Pedahan Jisim Berdiri Dengan Ruh Dan Ruh Yang Paling Dekat Dengan Jisim Dari Segala Sesuatu Jawaban Ini Sama Dengan Jawaban Pada Perumpamaan Mereka Yang Mengatakan Kenapa Makhluk Tidak Memahami Melihat Mencapai Penciptanya Di Dunia Ini Dan Tidak Melihatnya Ma'annahu Ta'ala Pedahal Allah Akrabu Ilaihin Min Hablil Warid Lebih Dekat Kepada Mereka Daripada Urat Nadi Waila Dhalikal Isyarah Bi Hadisin Dan Ada Isyarah Tersebut Dengan Hadis Man Arapa Napsahu Arapa Rupa Siapa Yang Mengenal Dirinya Mengenal Tuhannya Maka dirinya Diumpamakan Antara Ruh Dan Jasad Antara Apa Makhluk Dan Kholir Ada Ibnu Rabbi Mengungkapkan Begitu Ibnu Rabbi Mengatakan Alam Ini Tubuh Ruhnya Tuhan Bahkan Dia Mengatakan Alam Ini Pakaian Tubuhnya Tuhan Itu Mencoba Untuk Memberikan Perumpamaan Kita Dengan Ruh Dengan Jasad Seperti Makhluk Dengan Allah Padahal Yang Paling Dekat Dengan Jasad Adalah Ruh Yang Paling Dekat Dengan Makhluk Adalah Allah Tapi Tidak Mana Melihat Perkara Ini Maka Tidak Hilang Kesubhatannya Kesamarannya Melainkan Nurul Kasab Wasuhud Kita Mendengar Perumpaannya Tapi Asrarnya Tidak Ada Itu Yang Pening Kata Kata Itu Memang Sama Sekali Tidak Memberikan Tarkib Tidak Memberikan Susunan Untuk Pemahaman Apa Allah Ta'ala Cahaya Bagaimana Dilihat Oleh Bayangan Karena Bayangan Itu Ada Dengan Cahaya Di dalam Kaun Ini Berdiri Kaun Eh Berdiri Ain Ya Di dalam Tajali Allah Maka Kaun Ini Adalah Ain Allah Maka Kata Hal Ayni Aynuk Kaun 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 Dibalikkan Kaun Kan Kaun Ayn Kan Allah Tapi Dia Mengatakan Ayni Aynuk Mestinya Aynuka Ayni Tapi Dibalikkan Ayni Aynuk Kaun 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 Ana Ana Anta La Wala Ana Bal Anta Hua Hua Ar Ruh Zillun Wa Aynul Jismi Tuzhiru Ruh Ya Itu Bayangan Jism Itulah Yang Menjahirkan Bayangan Itu Min Nuri Zatin Dari Cahaya Zat Ya Ruh Yang Dia Lihat Di Tadal Lihi Di Dalam Tajal Tadali Ulur Ulur Kentalik Ulur Itu Berubah Masama Dengan Tajalik Tadali Tanazul Tajalik Itu Sering Digunakan Malik Orang Suki Dalam Tauhid Martabah Jadi Zat Nur Nur Cahaya Maka Ada Bayangan Lalu Dihitamkan Oleh Bentuk Bayangan Kalau Misalnya Tak ada Jismi Kalau Imam Syekh Abdul Qadir Mengatakan Kiswah Baju Baju Yang Allah Berikan Di Dunia Ini Kan Kita Nur Bayangan Itu Kan Cahaya Bayangan Itu Cahaya Tapi Karena Dipakaikan Baju Yang Sesuai Dengan Alam Ini Maka Hitam Saya Itu Hitam Sehingga Nampak Kalau Tak ada Kalau Tak ada Kalau Tak ada Pakaian Kobiat Ini Kita Bening Transparan Tidak ada Yang Mengetahui Kepada Apa Yang Telah Kami Katakan Ini Selain Seorang Pemuda Si Khalwah Yang Berkhalwah Kepada Allah Yang Hanya Dia Dengan Allah Saja Maka Dia Melihat Allah Di Dalam Khalwah Artinya Yang Memahami Aku Ini Kata Beliau Orang Yang Memang Sudah Bersama Allah Saja Tidak Bersama Yang Lain Dalam Keadaan Apapun Orang Yang Torpoing Secara Leprojol Orang Yang Bersama Allah Kepada Siapapun War Satu Aidan Al Jismu Zillun Lidzatir Ruh Tubuh Itu Bayangan Ada Yang Seperti Tadi Ada Lagi Yang Mengatakan Tubuh Itu Bayangan Lidzatir Ruh Bagi Ruh Bayangan Bagi Ruh Laisalahu Hilmun Yuhakikuh Aklun Walabasor Maka Tidak Dapat Diketahui Yang Dibuktikan Oleh Akal Atau Mata Tidak Bisa Akal Dan Mata Untuk Melihat Hakikatnya Laisalahu Ilmun Kalau Ada Ruh Maka Ada Bayangan Dengan Ruh Itu Kalau Jisim Itu Berjalan Ruh Itu Bergerak Berjalan Maka Jisim Juga Berjalan Dengan Ruh Tetapi Airnya Jisim Airnya Ruh Bukan Apa Bukan Jisim Itu Dan Dia Bukan Juga Dia Bukan Yang Lain Dan Dia Bukan Yang Lain Bayangan Ini Berdiri Ini Bayangan Ini Bayangan Bukan Dia Tetapi Dia Bukan Yang Lain Dari Ini Kan Bayangan Bukan Dia Tetapi Juga Bukan Selain Dia Atau Diam Ini Bukan Yang Lain Dia Itulah Allah Dengan Sifat Dan Allah Dengan Makhluk Maka Maka Ada Yang Hilang Kalau Hilang Kalau Maka Hilang Dua Dua Dia 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 Tidak Tau Kecuali Hanya Tau Matahari Dan Bulan Pas 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 Unsa Wabadru Tamm In Nazarat In Nazarat Aynut Tapak Ripi Hakim Dikrin Maka matahari itu Unsa Wanita Dan bulan Yang sempurna Jika dilihat Oleh Tafakur Oleh Tafakur Maka di dalam itu ada Satu hakimu zikrin Keputusan zikrin Artinya sesuatu yang Untuk diingat Ada berita diantara keduanya Siwa huma Dan tidaklah Ada selain kedua itu Pak tabir in kun ta ta' tabir Maka Ambillah pelajaran jika engkau termasuk orang yang Mengambil pelajaran Matahari melahirkan bulan Bulan berasal dari matahari Tapi bulan bukan matahari Tetapi Bulan dari matahari Pasang suunsa Dan bulan yang penuh itu Jika dilihat Anita pakur Itu ada satu Ingatan Ingatan Sebutan Maka Disitu ada Anba Ada satu Penjelasan Antara bulan Dan matahari Maka ada Ada mereka Mengungkapkan Ayat Al-Quran Matahari Dengan Cahayanya Kemudian Bulan pun Dengan Terangnya Maka jika matahari itu Sumber cahaya Maka bulan Kemudian Mendapatkan cahaya dari matahari Maka semuanya itu Adalah Sahaya matahari Dan Tetapi itu bulan Beliau mengupamakan Seperti itu disini Ajibtu min wahidin Pidhati Adadun lahu Zuhuru Wapihil Kaunu wal ibar Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati